Halo assalamualaikum teman-teman selamat malam ini mau sedikit sharing aja ya kita baru baru beresin ini sebetulnya power ampli lama ya buatan sendiri ini ini pake acrylic ya pake acrylic depannya belakangnya pake acrylic terus ini dasarnya ini sebetulnya ini tutup-tutupnya tune control ya eh tutupnya power ampli tapi yang dibalik ya ini seperti ini ya ala kadarnya kita bikin tapi lumayan sudah berfungsi lama juga ini udah lama juga ini ada sekitar 3 tahun ini power amplinya baru diganti cuma yang 200 watt ya ini ya 200 watt pakai D998 ya transistornya D998 drivernya itu pake 1440 kalau gak salah nih ini salah satunya ya ini terus kemudian untuk free M nya kita pake ini nih apa namanya DMS 207 udah lama juga ini lengkap dengan ininya ya dengan dengan apa eh karaoke ya cuman karaoke nya ini dia kurang kurang gede suaranya ya makanya saya pakai free M lagi nih tambahin jadi dari output sini dari output karaoke ini kalau misalnya kalau misalnya belum terlalu kuat terlalu kuat ya suaranya sebelum ke speaker kita eh tambahin ini lagi ya saya tambahin free M lagi nih ya ini free M mono mono ya jadi stereo dua kali mono ya ini free M ini akhirnya ini penguat penguat suara jadi suara suara jadi lebih keras dia karena tanpa ini tapi walaupun kita pakai volume apa di maksimum ini volume mic nya ini tetap tetap kurang ya jadi saya tambahin ini pre-end mic nih pre-end mic mono dua kali mono nih ya LF124 baru dia suaranya kuat terus kemudian mungkin yang agak lain disini kalau teman-teman yang suka elektronik lihat ini trafonya trafo ini ya ini trafo apa cabutan ya ini saya lupa tapi dari tip ya ini nah ini nih trafo kalau kita beli ya tertulis 5 ampere bagus juga sih ya cuman kalau misalnya yang ini yang dari pabrik ini kalau pengalaman saya ini lebih lebih murni ya teman-teman ya lebih dia lebih murni dia walaupun memang enggak ada tulisannya nih nih ini saya nulis sendiri nih tuh 010 ya ini set ya 010 08 ya terus ada yang satu setengah volt ya ini ini nulis sendiri ya karena memang kalau enggak kita kadang lupa ini ya karena memang kalau yang untuk trafo-trafo buatan pabrik ya yang udah build-in dengan tipnya itu itu biasanya enggak ada tulisannya jadi kita nyari sendiri nih ya nah ini 220 disini kabelnya juga ini disambung disini jadi sebelum kalau kita ngebongkar harusnya kita ini dulu kita kita ciriin dulu supaya nanti pada saat mau kita pakai kita enggak enggak bingung nah ini dibawah juga banyak banget tuh ininya voltasenya karena kalau yang tip buatan pabrik itu biasanya satu satu apa satu trafo itu untuk berbagai macam voltase ya jadi kalau disini kan kalau kita power ampel biasanya yang kecil kita pakai yang satu ampere pakai 5 ampere yang seperti ini ya ini ada trafo CT ada trafo 0 ya ini ya temen-temen ya ini sharing ini aja ya enggak enggak banyak ya kali ini ya ini juga nih power supply-nya ini rangkaian power supply-nya nih ini elko-elko lama juga nih ya ini cabutan aja nih agak gede juga ya tapi suaranya lumayan temen-temen ini ya oke teman-teman mungkin di sharing itu aja kali ya ini apalagi yang mau di sharing ya kita lagi lockdown sendiri di rumah ya PSBB jadi kita nggak bisa kemana-mana akhirnya ngoprek-ngoprek lagi power ampel yang sudah lama yang sudah kita enggak udah lama enggak 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 kelihatannya udah banyak asapnya eh sorry udah banyak debunya sekarang kita bongkar lagi nih kita perbaikin lagi nih oke teman-teman serinya kali ini aja seperti ini aja semoga sukses dan sehat selalu kalau teman-teman yang sekarang lagi mungkin kotanya lagi PSBB ya kalau keluar sebaiknya eh jaga jarak ya dan jangan lupa pakai masker oke teman-teman agar wabah ini cepat berlalu ya oke sukses selalu sehat selalu mohon maaf pada kekurangan sharingnya cukup ini aja terima kasih oke selamat menikmati